Baik, saya rasa sekalian kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita genetika kita akan bicarakan bab berikutnya yaitu tentang pewarisan poligenik Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang pautan dan pindah silang dimana pautan dan pindah silang dari satu sisi kita melihat adalah bahwa itu fenomena yang menyebabkan hasil rasio fenotip hasil persilangan itu menyimpang dari apa yang sudah ditemukan oleh Mendel jadi ketika Mendel menemukan rasio persilangan misalnya 3 banding 1 ada penyimpangan yang kita tahu dulu pertama penyimpangan disebabkan karena ada interaksi yang berbeda dari yang ditemukan oleh Mendel ada interaksi kodominan ada interaksi dominan tidak sepura dan seterusnya kemudian seterusnya penyimpangan dari hukum Mendel juga diketahui ternyata ternyata bisa terjadi karena adanya pindah silang dan pautan dan pindah silang dimana ketika Mendel melakukan percobaan menggunakan sifat-sifat yang gen-gennya itu terletak di kromosu yang berbeda sementara ketika ada gen-gen yang terletak pada kromosu yang sama kromosu yang sama sehingga memungkinkan terjadinya dan adanya pindah silang maka ketika fenomena yang terjadi hasil persilangannya akan menyimpang dari hukum Mendel nah hari ini kita akan bicarakan salah satu fenomena juga yang ternyata nantinya juga menyebabkan penyimpangan dari hukum Mendel yaitu tentang kewarisan polijenik oke nah ini sebagai ilustrasi ketika dulu kita membicarakan Mendel ya genetika Mendel kalau ada biji bulat yang bergenotip A besar-A besar disilangkan dengan tanaman berbiji keriput A kecil-A kecil F1-nya adalah A besar-A kecil biji bulat kemudian F2-nya kita temukan 1, 2, 1 genotipnya ya kemudian fenotipnya bulat keriput 3 banding 1 nah tadi saya sebutkan bahwa Mendel menemukan hukum yang seperti itu karena memang sifat-sifat yang diteliti oleh Mendel itu semuanya dikendalikan oleh 1 gen saja 1 sifat 1 gen dan gen-gen itu untuk masing-masing sifat itu terletak pada kromosom yang berbeda-beda nah kita ketahui bahwa ternyata gen sifat itu sifat sifat atau karakter itu selain bisa dia disebabkan atau digendalikan oleh 1 gen saja ada juga karakter-karakter tertentu yang dia itu digendalikan oleh lebih dari 1 gen sebagai contoh di dalam ilustrasi ini misalnya ada gen A mengeksesikan 1 karakter tertentu misalnya bisa seperti itu bisa seperti itu ya sebentar kemudian gen B mengeksesikan satu sifat tertentu yang lain gen C juga begitu gen F gitu gen G begitu tapi kita lihat fenomena yang gen D dan E ternyata gen D itu ada D1 D2 D3 yang E ada E1 E2 itu sebagai ilustrasi saja ya jadi misalnya begini gen D1 gen D2 gen D3 itu adalah individu-individu gen yang berbeda ya struktur terdiri dari struktur 3 gen secara molekuler tetapi ternyata ekspresinya sama ekspresinya sama misalnya sama-sama menghasilkan gennya itu mengkode dihasilkannya gula misalnya D1 juga menghasilkan gula yang sama D2 menghasilkan gula yang sama D3 menghasilkan gula yang sama nah fenomena seperti inilah yang disebut sebagai poligenik tadi oke nah sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen poligenik ya poligenik banyak gen itu biasanya adalah sifat-sifat kualitatif eh sorry sifat-sifat kuantitatif nah sementara yang dulu dipelajari di Mendel itu semuanya adalah sifat kuantitatif ya Anda masih ingat ada 7 sifat itu ya itu semuanya adalah sifat kualitatif sifat kualitatif ini contoh yang lain ya sifat kualitatif bentuk biji bentuk daun wanubang dan seterusnya nah eh ternyata ada sifat-sifat yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sifat kualitatif ini contohnya misalnya sifat hasil tanaman dalam ini misalnya berat kering biji tinggi tanaman panjang dan lebar daun karakter dan seterusnya ya sifat ini berbeda karakternya dengan sifat kualitatif yang tadi sudah saya sebutkan oke yang sifat seperti ini disebut sebagai sifat kuantitatif sifat kuantitatif nah apa sebenarnya perbedaan sifat kuantitatif dan sifat kualitatif sifat kuantitatif itu kalau yang sifat kualitatif tadi kan ada kriteria-kriteria ya misalnya merah putih pendek tinggi kemudian bulat keriput gitu saja jadi ada pembatasan yang jelas antara sifat satu dengan sifat yang lain tetapi kalau sifat kuantitatif itu biasanya tidak bisa ditentukan kriteria-kriteria seperti itu taruhlah misalnya ini apa ini tinggi tanaman ya ini tinggi tanaman tinggi tanaman jadi apa sih maksudnya grafik ini ya jadi misalnya kita punya populasi tanaman taruhlah seribu tanaman gitu ya seribu tanaman kemudian tingginya itu diukur dalam populasi itu tingginya diukur nanti diukur taruhlah misalnya yang paling pendek tanaman yang paling pendek itu 100 misalnya kemudian yang paling tinggi itu ada 150 misalnya nanti dihitung yang tanaman yang dari populasi itu tanaman yang tingginya itu 100 nanti dihitung jumlahnya berapa nanti diplotkan di sumbu y-nya ini gitu ya yang punya tinggi 101 cm misalnya diplotkan dan seterusnya sampai yang punya tingginya 150 Nah Umumnya Normalnya Tanaman dalam suatu populasi itu Yang mempunyai tinggi ekstrim Pendek Yaitu jumlahnya sedikit Kemudian yang ekstrim tinggi juga sedikit Nah biasanya yang paling banyak itu adalah Yang tingginya itu di Tengah-tengah atau di rata-rata Hampir semua karakter Kuantitatif seperti itu cirinya Dan kalau kita lihat tadi Maka jumlah tanaman tadi Tanaman yang Jadi tidak Sifat ini tidak kok Tanaman itu tingginya hanya 100 sama 150 Kan ada tadi kita lihat Ada yang 100 Ada yang 101, mungkin 101,2 103, 105 105,6 dan seterusnya Dimana jumlah terbesarnya Terdapat di sekitar rata-rata Sehingga kalau dipelotkan itu akan membentuk Grafik yang continue Seperti ini Tidak discrete seperti yang sifat Kualitatif tadi Pendek Panjang Kecil Besar Biru Putih Misalnya gitu ya Itu discrete Nah Sekali lagi Disampaikan bahwa Yang digunakan oleh Mandel itu adalah Semuanya sifat kualitatif Dimana cirinya adalah Satu set Satu sifat Dikendalikan oleh satu gen Sementara tadi kita sudah bicarakan Yang poligenik tadi Ada sifat-sifat tertentu Yang ternyata digendalikan oleh Lebih dari satu gen Nah sifat seperti itu Biasanya adalah sifat Sifat yang digendalikan oleh Banyak gen itu Biasanya adalah sifat Kualitatif Contohnya ini tadi Oke Dia itu sebagai latar belakang Oke Nah ini Sekedar informasi Ciri-ciri ya Sifat kualitatif itu bagaimana Dan sifat kualitatif itu bagaimana Ya Tadi sudah sebagian saya jelaskan Nanti Anda bisa Perdalam sendiri Ya Oke Tapi kalau dalam kaitannya dengan genetika Tadi yang harus Anda pegang ya Bahwa Sifat kualitatif itu Biasanya digendalikan oleh Satu gen saja Kalau sifat kualitatif Biasanya digendalikan oleh Banyak atau beberapa gen Nah Hipotesis tentang gen ganda ini Sudah lama sekali dimunculkan Ya Oleh ahli genetika Setelah tahun 1900an Ya Dimana ditemukan Ragam kontinu tadi Yang saya gambarkan sebagai grafik tadi ya Itu ternyata Adalah disebabkan oleh Satu sifat itu Dikendalikan oleh Banyak gen Kemudian Masing-masing gen Dari kelompok yang Apa no Kelompok gen yang menghasilkan Sifat yang sama tadi Itu ternyata juga Bersegerasi bebas Sebagaimana yang sudah Diselaskan oleh Mendel ya Kemudian Peran bersamanya itu Mempengaruhi Satu sifat tadi Saya tadi Contohkan sebagai Misalnya Gen untuk menghasilkan gula Misalnya gitu ya Dan sifatnya Kumulatif Kumulatif itu maksudnya gimana Jadi kalau misalnya Ada tiga gen A1 A2 A3 A1 A2 A3 misalnya Yang tiga-tiganya itu adalah Gen untuk menghasilkan gula Mengkode diproduksinya gula Taruhlah misalnya Ada Gen 1 itu menghasilkan Satu sendok gula Gen 2 menghasilkan Satu sendok gula Gen 3 menghasilkan Satu sendok gula Jadi kalau gen itu Tiga-tiganya ada Dalam kondisi Posisi alel Yang dia menghasilkan gula Artinya dia menghasilkan Tiga sendok gula Maka tentu saja Produksi gulanya Akan lebih tinggi Atau praktisnya Dia akan lebih manis Dibandingkan dengan Kalau dia hanya mengandung Dua alel Yang efektif menghasilkan gula Taruhlah misalnya Yang efektif menghasilkan gula Itu yang dominan gitu ya Jadi kalau ada tiga gen Dominan di situ Dia menghasilkan Tiga sendok gula Kalau dia hanya punya Satu gen dominan Maka dia menghasilkan Satu sendok gula Tentu saja Dari fenotipnya Rasa manisnya Pasti akan berbeda Itu yang disebut Sebagai kumulatif Kalau ada 10 gen Ya 10 nanti 10 sendok gitu ya Oke Kemudian Keterangan yang lain adalah Bahwa pengaruh Gen-gen tersebut Itu tidak bisa dipisahkan Jadi tadi ya Misalnya ada Manisnya sekian gitu Kita tidak akan tahu Ini manis itu dari gen yang mana Pokoknya tadi Gen-gen itu Secara bersama-sama Menghasilkan Sifat yang seperti itu Ya Karena kontribusinya Biasanya kecil Tapi tadi Kumulatif Oke Nah Ini adalah Penjelasan tadi ya Sudah saya sebutkan Ya Ini juga sudah saya sebutkan Yang poin kedua Sifatnya aditif Ya Nah Saatnya saya sebutkan juga Bahwa Gen Apa namanya Poligenik ini Biasanya Adalah mengendalikan Sifat-sifat Kuantitatif Dan repotnya Ya Ini bagi Pemuliha tanaman Repotnya Sebagian besar Atau Sampir semua Sifat penting Bagi pemuliha Itu Diwariskan secara Poligenik Ya Jadi Biasanya kan Pemuliha itu Hasil dulu Yang ingin Dicapai Hasil Kadar minyak tinggi Misalnya gitu ya Itu rata-rata Disebabkan Atau dikendalikan oleh Poligenik Kenapa kok repotnya Karena Memuliha Sifat Yang dikendalikan oleh Banyak gen Itu lebih sulit Dibandingkan Dengan memuliha Sifat yang dikendalikan oleh Satu gen Nanti Anda akan Belajar di pemuliha Tanaman ya Kalau satu gen itu Enak seleksinya Kalau merah Ya merah Gitu ya Tapi kalau tadi Tinggi tanaman tadi Ada range gitu ya Artinya ada Continue gitu Kita Mana harus Harus ngambil yang mana Itu kan Ada Perhitungan Perhitungan tersendiri Kalau sifat itu Sifat kuantitatif Itu ya Ini nanti mungkin Anda Akan pelajari di Pemulihaan tanaman Baik Saya teruskan Nah Kemudian kita akan Mulai Bicarakan tentang Fenomena yang praktis Di lapangan ya Bagaimana kita Mengetahui bahwa Itu Sifat itu Dikendalikan oleh Banyak gen Dan Berapa gen yang terlibat Di sana Nanti kita akan Pelajari Ini pertama kali Ini pertama kali Dipelajari oleh Nielsen Ehle 1909 Ini dia Mempelajari Mekanisme Pewarisan Kuantitatif Pada terigu Dimana Sifat yang Dilihat itu Adalah Sifat kulit Biji Ya kulit Biji pada terigu Ada kulit Biji merah Ada kulit Biji putih Dilakukan persilangan Antara tanaman Yang berkulit Biji merah Dan tanaman Yang berkulit Biji putih B1 Disilangkan dengan B2 F1 nya semuanya Merah seragam Tapi anda lihat Di sini Ini beda loh Yang B1 nya itu Merah tua Tapi F1 nya Merah seragam Ya merah Derajat merahnya itu Lebih rendah Dibandingkan dengan Merah tua yang Dari tetuanya Kalau anda berhenti Sampai di F1 saja Barangkali Anda akan menduga Bahwa ini Fenomena yang terjadi Adalah fenomena Dominansi Tidak sempurna Yang sudah anda pelajari Di interaksi gen kemarin Dominansi Tidak sempurna Seperti kemarin Contohnya bunga merah Disilangkan dengan bunga putih F1 nya menjadi pink Tetapi Ketika diteruskan Menjadi F2 Ya Kalau yang kemarin Merah Disilangkan dengan putih F1 nya merah muda Kalau F2 nya kan Berapa F2 nya 121 kan 121 kan ya Sama dengan Sama dengan Rasio genotipnya kan 121 Tapi ini ternyata Enggak F2 Itu ternyata Mempunyai proporsi Yang berbeda Dari yang kemarin Sudah anda pelajari Di interaksi Tidak sempurna Gen tidak sempurna Rasio fenotipiknya Ternyata 14641 Ya dari kasus ini Tentu saja 14641 ini Juga tidak persis Seperti yang kemarin Sudah dijelaskan juga Tetapi Ini jelas berbeda Dengan yang kemarin Kalau kemarin kan 121 Selesai Yang ini 14641 Dari rasio ini Kita bisa melihat Apa namanya Kita merujuk pada ini lagi Oh ini Kemungkinan Kemungkinan sifat ini Dikendalikan oleh Gen Yang banyak Polygenic Dikendalikan oleh Gen yang banyak Atau polygenic Oke Nah Diketahui ternyata Sifat Apa namanya Warna kulit Biji pada terigu tadi itu Dikendalikan oleh Dua pasang gen Dua pasang gen Bagaimana kita tahu Bahwa ini digendalikan oleh Pasang gen Nanti akan kita pelajari Di Slice-slice berikutnya Oke Oke Nah Ini Adalah Penjelasan dari yang tadi Persilangan Taruhlah misalnya Apa namanya Genotip Dari Tanaman yang tadi Disilangkan itu Adalah Yang merah Tua itu Dominan Homo psiko dominan Yang putih itu adalah Yang homo psiko Konterisasi Nah tentu saja Ini Seperti yang selalu Saya sampaikan Genetika itu kan Belajarnya itu Caranya terbalik Kita sudah tahu Ini dulu Kemudian Baru kita Digunakan Untuk pelajari Oh ternyata Oh ternyata ini Venomananya Ini Tapi Di lapangan Sekali lagi Tidak begitu Di lapangan itu Kita menyilangkan dulu Proporsi keturunannya Seperti apa Baru kita bisa menjelaskan Oh ternyata Dia gennya yang Mendalikan dua Misalnya Oke kita lihat sekarang Karena ini tadi Kita sudah tahu dulu Dari teori Bahwa Gen yang Mengatur Sifat warna kulit biji Tadi dua Jadi kita gambarkan Genetipnya itu dua Maksudnya dua gen A dan B Kalau homosikot dominan Diberi genetip A besar A besar B besar B besar Homo sikot resasif Diberi Nama genetip A kecil A kecil B kecil B kecil Oke Kita lihat disini Untuk genetip Yang Untuk yang Apa namanya Sifatnya tadi itu Warna merah Tua tadi Ya merah Tua tadi Itu Karena dia memiliki Empat gen Yang semuanya Dominan Untuk warna merah Merah Tua tadi Merah A besar Satu A besar Satu B besar Satu B besar Satu Jadi empat Dia punya empat Gen lengkap Untuk memunculkan Warna merah Sehingga warna Merahnya itu Menjadi merah Tua Tapi kita lihat Yang genetip berikutnya A besar A besar B besar B kecil Dia hanya memiliki Tiga saja Demikian juga yang ini A besar A kecil B besar B besar Dia hanya memiliki Tiga Di sini Digambarkan A, B itu Dua kan yang berbeda Kodenya ya A dan B Tapi ingat Kita sedang Membicarakan Polijenik Jadi A dan B Itu sebenarnya Mengenalikan Sifat yang sama Ini untuk Mempermudah saja Diberi nama A dan B Atau Kalau mungkin Yang tepat Sebenarnya A1 A2 Nanti Dominant resensifnya Diberi tanda Apalagi Tapi nanti Cukup complicated Jadi dibuat Seperti ini Biar lebih mudah Sehingga Karena hanya Ada tiga Gen saja Yang memunculkan Warna merah Tadi Sebenetipnya Muncul merah Bukan merah Tua Kemudian Genotip berikutnya A besar A besar B kecil B kecil A kecil A kecil B besar B besar A besar A kecil B besar B kecil Masing-masing ini Punya hanya Dua gen Dominant Untuk warna merah Dua Sehingga Warna merahnya Lebih mudah lagi Dibandingkan Dengan warna merah Disebut Di sini Merah sedang Kemudian Genotip berikutnya A kecil A kecil B besar B kecil A besar A kecil B kecil B kecil Adalah Disitu Dia hanya Memiliki Satu Gen Dominant Untuk Memunculkan Warna merah Sehingga Warna merahnya Di kulit Bicinya Lebih mudah Lagi Venotipnya Disebut Sebagai Venotip Merah Mudah Oke Kemudian Yang terakhir Genotipnya A kecil A kecil B kecil B kecil Dia sama Sekali Tidak Membawa Gen Untuk Warna Merah Sehingga Warnanya Menjadi Putih Dan Ternyata F1 Didapatkan 14641 Oke Kita lanjutkan dulu Mungkin biar lebih Jelas Nah setelah Dipelajari Ya Dipelajari Fenomena itu Kemudian Dirumuskan Gitu ya Dirumuskan Ternyata Ternyata Pada Perkawinan Monohibrid Atau Satu pasang Gen Misalnya A pesara kecil Disilangkan A pesara kecil F2 Menghasilkan F2 Ini kan F1 A pesara kecil Disilangkan Berarti Menghasilkan F2 F2 Yang menyerupi Salah satu Tetuanya Atau induknya Itu ternyata Seperempat Bagian Seperempat Bagian Antara di Rasionya itu ya Rasio Fenotip F2 1 2 1 Kita Beri fenotip Misalnya Ini misalnya Merah Ini merah muda Ini putih Misalnya Ya Yang Menyerupi Tetuanya Ternyata kan Merah Sam putih Berarti Yang menyerupi Tetua kan Satu Dan satu Ya Masing-masing Itu Seperempat Bagian Satu Semuanya Kan Empat Ini Juga Satu Per Empat Kemudian Jika Sifat Itu Dikendalikan Oleh Dua Pasang Gen Ingat Gen Itu Dalam Kondisi Perpasangan Dua Pasang Gen Maka Rasio Fenotip Menjadi 146 1 Jika Dikendalikan Oleh Tiga Pasang Gen Maka Rasio Fenotip Untuk F2 1 6 15 20 15 61 Nah Para peneliti Sudah kemudian Membuatkan Kita Sebuah Formulasi Untuk Mempermudah Jika Ada N Pasang Gen Maka Rasio Fenotip F2 Itu adalah A Plus B Pangkat N Nanti Tinggal Dipecah Sekali lagi Di Kita Temukan Adalah Angka Angka Ini Dulu Baru Dari Angka Ini Kita Akan Bisa Menarik Kesimpulan Oh Ternyata Sifat Ini Dikendalikan Oleh Sekian Pasang Gen Gitu Ya Itu Cara Berpikir Di Lapangan Seperti Itu Baik Kita Teruskan Dulu Mudah-mudahan Sudah Cukup Bisa Dipahami Sebelum Kita Berlatih Ke Melihat Fenomena Nanti Cara Menghitung Jumlah Gini Terlibat Maka Ada Beberapa Yang Harus Kita Lihat Dulu Kita Sepakati Dulu Istilah Istilah Tentang Alel Tadi Kalau Biasanya Kalau Dia Diberi Simbol Huruf Besar A Besar B Besar Dan Selesnya Maka Biasanya Alel Itu Adalah Yang Dikatakan Sebagai Alel Efektif Atau Alel Penyumbang Artinya Kalau Di Pertama Dulu Kita Sebut Sebagai Yang Dominan Disini Kita Sebut Sebagai Alel Penyumbang Artinya Ketika Dia Dalam Kondisi Huruf Besar Seperti Ini Dia Mengekspresikan Sifat Itu Tapi Kalau Dia Disimpulkan Dengan Huruf Kecil Alel Yang Kebulan Dalam Huruf Kecil Maka Dia Disimpulkan Alel Non Penyumbang Atau Alel Non Efektif Dia Tidak Menyumbang Sifat Seperti Kita Lihat Tadi Disini Tadi Disini Dia Tidak Punya Alel Penyumbang Sama Sekali Maka Dia Putih Tidak Ada Unsur Merah Sama Sekali Tapi Kalau Yang Ini Dia Punya Alel Penyumbang Itu Empat Sehingga Merah Maksimal Merah Tua Oke Nah Banyaknya Tambahan Pengaruh Yang Dimiliki Setiap Alel Efektif Itu Perhitungannya Adalah Karena Maka Dirumuskan Sebagai Jumlah Perbedaan Kualitatif Dibagi Dengan Jumlah Alel Efektif Mungkin Masih Membingungkan Sampai Disini Nanti Akan Kita Lihat Contoh Oke Kita Tinggalkan Dulu Nanti Akan Kembali Ke situ Oh Ternyata Yang Rumus Ini Tadi Maksudnya Seperti Itu Oke Nah Kita Sekarang Akan Mempelajari Bagaimana Cara Menghitung Jumlah Gen Yang Terlibat Ini Rumusannya Tadi Rumusannya Adalah Jika Fraksi F2 Jadi Kita Lihat Di kolom Kedua Dulu Jika Fraksi F2 Yang Seperti Tetua Itu Proporsinya Adalah Seperempat Maka Kesimpulannya Jumlah Pasangan Gen Itu Satu Tadi Yang Monohybrid Tadi Jika Fraksi F2 Yang Fraksi Itu Maksudnya Venotip Yang Memiliki Ya Venotip Yang Memiliki Karakter Seperti Tetua Jika Fraksi F2 Seperti Tetuanya Itu Proporsinya Adalah Sepert 16 Maka Berarti Jumlah Pasangan Gen Yang Terlibat Mengendalikan Sifat Itu Adalah 2 Jika Fraksi F2 Seperti Tetua Itu Adalah 1 Per 64 Ini Juga Tidak Selalu Persis 1 Per 64 Karena Jumlah Keterunan Juga Tidak Selalu Pas Seperti Itu Mendekati Maka Jumlah Pasangan Gen Disimpulkan R3 Dan Seterusnya Ketika Fraksi F2 Yang mirip Seperti Tetua Itu Seperempat Pangkat N Maka Jumlah Pasangan Gen Sejumlah N Yang Terus Yang Yang Nanti Anda Bisa Simak Tapi Kita Akan Langsung Saja Ke Contoh Kasus biar lebih jelas contoh kasusnya adalah di persilangan tanaman tomat yang kita amati fenotipnya adalah berat buah berat buah ya jadi kita menyilangkan tetua, dua tetua dimana kita tahu tetua satunya, kita sebut sebagai tetua pertama itu hasil buah rata-ratanya itu 10 gram per buah rata-ratanya 10 gram kemudian tetua kedua kita tahu dari sejarahnya bahwa genotip ini itu rata-rata buahnya itu sekitar 22 gram oke, jadi tetuanya adalah 10 gram dan 22 gram oke nah kemudian disilangkan, tanaman F1 ternyata seragam, semuanya memiliki berat buah rata-rata sekitar 16 gram kemudian F1 disilangkan ya diselfing maksudnya menghasilkan F2 misalnya didapatkan F2 itu 150 tanaman atau dari sekian tanaman kita ambil secara acak 150 tanaman gitu ya maka maka ternyata hasil pengamatan menunjukkan di populasi F2 nya ada 10 tanaman yang mempunyai berat buah 10 gram ingat 10 gram tadi kan salah satu sifat tetuanya kemudian ada juga 10 tanaman lainnya yang mempunyai berat buah 22 gram artinya apa? artinya ini adalah tanaman-tanaman yang merupakan fraksi tetua dia mempunyai sifat mirip dengan tetuanya masing-masing 10 yang menghasilkan rata-rata 10 gram juga 10 tanaman ini contoh saja ya yang menghasilkan rata-rata berat buah 22 gram itu juga 10 tanaman nah kalau ditanya berapa jumlah gengan yang berperan kemudian berapa banyaknya tambahan berat yang diberikan untuk setiap alat efektif ini adalah cara menjawabnya tadi sudah diketahui bahwa fenotip di F2 ya fenotip yang memiliki sifat seperti tetua itu ada 10 tanaman 10 gram tadi sifatnya ya atau yang 22 gram masing-masing 10 tanaman tadi kita ambil salah satu saja yang mirip tetua 10 tanaman jadi fraksi yang mirip seperti tetua itu proporsinya adalah 10 per 150 karena total jumlah individu F2 tadi kan 150 yang mirip dengan tetua 10 10 per 150 jadi 1 per 15 nah berdasarkan rumus di tabel tadi yang sudah kita lihat tadi ya sudah ditemukan oleh para ahli tadi maka fraksi 1 per 15 itu kita lihat mana yang paling mendekati 1 per 15 tentu saja secara jelas bisa dilihat disitu 1 per 15 itu paling dekat dengan 1 per 16 sehingga kesimpulannya jumlah pasangan gen yang mengendalikan sifat berat buah ini ya adalah 2 pasang ingat 1 per 16 tadi 2 pasang ini ya ini 2 pasang oke jadi kita sudah tahu jawaban untuk soal yang pertama berapa jumlah gen ganda yang berperan tapi ingat disini harus saya ingatkan ya anda menyebut gen itu pasang atau tidak gitu ya kalau anda menyebutkan pasang berarti ini 2 tapi kalau individu gennya ada 4 nanti ya tapi kalau anda mau menyebut sebagai pasang karena disini tadi kan juga disebut sebagai pasang jumlah pasangan gen 2 berarti anda sebutkan nanti disini adalah 2 pasang ya maka disimpulkan jumlah pasangan gen yang berperan adalah 2 atau 2 pasang nah otomatis karena ada 2 pasang berarti alel efektifnya itu ada 4 alel efektif berarti ada 4 alel yang berperan disitu itu ya 4 alel kemudian berapa setambahan yang diberikan setiap alel efektifnya tambahan yang diberikan cara ngitungnya seperti ini di posisi ketika dia paling rendah 10 kan tadi paling rendah ya 10 gram itu berarti posisi ketika dia tidak punya alel efektif sama sekali oke jadi ketika dia tidak punya alel efektif sama sekali pun dia sudah bisa menghasilkan 10 gram tapi ketika dia memiliki jumlah alel efektif yang maksimal berapa maksimalnya 4 karena tadi ada 2 pasang gen berarti paling banyak kan ada 4 alel efektif kalau kita sebut tadi seperti AB tadi A besar-A besar B besar-B besar kan berarti 4 alel efektif kalau dia mempunyai 4 alel efektif berarti dia maksimal sifatnya itu maka dia mempunyai berat 22 sehingga berapa peran setiap alel efektifnya kita logika saja bisa ya setiap alel efektifnya memberikan tambahan berat 22 yang maksimal tadi dikurangi 10 kondisi minimalnya dibagi 4 karena ada 4 alel efektif jadi masing-masing alel efektif menyumbangkan berat 3 gram terhadap berat buah tomat tadi oke bisa dipahami ya bener-bener bisa dipahami saya berusaha cukup pelan-pelan dan saya pikir ini juga tidak terlalu sulit untuk diikuti di logika pun bisa oke kalau sudah saya teruskan ini adalah cabaran dari yang ini tadi ya kalau tadi sudah sebutkan bahwa kita masih menggunakan simbol yang sama A dan B tadi untuk menggambarkan 2 gen tetapi dia sebenarnya mengeksplasikan sifat yang sama berat buah tadi kalau tadi sebutkan dia 2 pasang alel berarti kita simbolkan A besar A dan B A A, A, B, B ketika dia dalam kondisi maksimal atau dengan kata lain memiliki 4 alel efektif lengkap dia beratnya 22 simbolnya adalah A besar A besar B besar B besar kita paling bawah dulu yang ekstrim yang dia tidak memiliki alel efektif yang sama sekali yang disebut sebagai tetua satunya tadi A kecil A kecil B kecil B kecil maka fenotipnya dia punya berat 10 gram nah karena kita sudah tahu tadi apa namanya sumbangan dari masing-masing alel efektif tadi maka kita bisa mengetahui ini fenotip sekian ini nanti berarti genotipnya apa atau dibalik genotip ini berarti dia beratnya berapa kita lihat A besar misalnya saya ambil peperluan contoh saja nanti ya A besar A besar B besar B kecil berarti alel efektifnya berapa 3 kan A besar A besar B besar 3 alel efektif satunya B kecil alel non-efektif sehingga berapa fenotip A besar A besar B besar B kecil yang dimana dia memiliki 3 alel efektif ya tinggal dihitung kalau dia tidak punya sama sekali saja dia sudah punya 10 gram sementara setiap alel efektif tadi menyumbang 3 gram maka tinggal jumlahkan 10 tambah 3 tambah 3 tambah 3 19 jadi ketika dia mempunyai 3 alel efektif A besar B besar A besar A kecil B besar B besar ini juga 3 alel efektif maka beraca 19 satu lagi saya contohkan yang bawah A besar A kecil B kecil alel efektifnya berapa ini alel efektifnya sama dengan 1 A besar saja berapa beratnya atau fenotipnya kalau yang tidak punya alel efektif saja 10 kalau dia punya 1 alel efektif berarti 10 ditambah 3 karena 1 alel efektif tadi dia menyumbangkan 3 jadi 13 itu bagaimana cara kalau Anda belajar genetika secara teoretis berarti ini dulu A besar A besar B besar B besar berapa fenotipnya tapi kalau di lapangan fenotip sekian ini berarti dia genotipnya begini oke kita lanjutkan contoh yang kedua biar lebih paham lagi nanti contoh yang kedua kayaknya contoh terakhir ini nanti oh enggak masih ada contoh lagi nanti Anda bisa kerjakan sendiri tapi yang contoh berikutnya ya contoh kedua misalnya ini di tanaman gandum yang dilihat adalah sifat berat biji sama dengan tadi kasusnya berat buah berat biji dan tuanya adalah 10 dan 4 F1 sama semua 7 gram F2 nya didapatkan 253 tanaman dan diamati kemudian ternyata ada 4 tanaman yang masing-masing itu sekitar ini 4 ini sebenarnya enggak harus persis juga masing-masing mempunyai berat biji rata-rata itu 4 dan 10 jadi ada 4 tanaman yang berat bijinya itu 4 gram dan ada 4 tanaman yang 10 gram kemudian kalau ditanya berapa pasang gen yang mengendalikan jifat itu kemudian juga berapa sumbangan tiap ale-leaktif cara menghitungnya sama dengan tadi pertama kali kita lihat fraksi yang mirip seperti tetua itu berapa fraksi yang mirip tetua tadi sudah dilihat kita ya kita sudah lihat 4 yang sorry yang mirip tetua 4 dan 10 itu ada 4 berarti fraksi mirip tetua itu adalah 4 total tanamanya F2 253 1 per 64 ini bukan sama dengan ya tapi kira-kira mendekati 64 kita kembali ke tadi rumusnya tadi ya 1 per 64 yang mendekati 164 ini kan berarti kita bisa simpulkan bahwa jumlah pasangan gen yang terlibat dalam sifat tadi adalah 3 3 pasangan gen yang terlibat oke 3 pasangan gen berarti ada 6 alet 6 alet berarti setiap alet efektif berapa sumbangannya sama dengan tadi caranya maksimalnya adalah 10 ketika dia memiliki 6 alet efektif semuanya muncul itu 10 dan ketika dia tidak punya alet efektif sama sekali 4 sehingga setiap alet efektif sumbangannya adalah 10 dikurangi 4 dibagi 6 6 terlalu jumlah total alet efektif sama dengan 1 gram jadi setiap 1 alet efektif menyeimbangkan 1 gram berat biji tanaman ganduk oke ini contoh yang lain ya nanti anda bisa baca bisa pelajari rahasia 7 times seperti itu kemudian ini juga anda bisa gunakan untuk latihan nanti contoh yang berikutnya sama kasusnya ya sama persis secara oke jadi nanti kalau misalnya di soal ujian nanti ada soal seperti ini kasusnya sama dengan ini kasusnya kemudian anda ditanya kalau tanaman yang bergenotip seperti ini berarti fenotipnya bagaimana anda harus tahu atau dibalik kalau fenotipnya dia itu segini berarti dia mempunyai berapa alat efektif gitu ya anda harus bisa menjawab oke saya teruskan ini agak berbeda ya informasi tambahan polijen pada manusia ya ternyata di manusia juga ada sifat-sifat yang dikendalikan oleh banyak gen yang sudah ditahui khususnya contohnya ini adalah misalnya pigmentasi pada manusia ini polijenik ternyata ya polijenik ada dua pasang gen yang menentukan jadi ada berapa level itu 1,2,3,4,5 5 level warna kulit ya cara apa namanya menjelaskannya sama dengan yang tadi ya nah ini warna ya tetapi ternyata ini sifat kuantitatif ya karena digendalikan oleh lebih dari satu gen jadi tidak tidak mesti kalau warna itu kualitatif tidak mesti tergantung kasusnya seperti apa oke kemudian ini hanya penjelasan tentang itu tadi sama dengan yang di atas tadi ini juga tinggi itu manusia ternyata juga polijenik dipengaruhi oleh 4 pasang gen ini sudah dipelajari 4 pasang gen oke kemudian saya langsung saja ke yang terakhir ya yang terakhir sebelum kita akhiri jadi polijenik yang seperti tadi sudah kita besarkan dihitung ini ternyata ada sekian pasang gen yang bekerja dan seterusnya itu ada syaratnya ada syaratnya maksudnya gini kita bisa menghitung yang tadi itu dan kemudian hipotesis kita itu bisa dibenarkan itu kalau gen-gen yang polijenik ini itu memenuhi beberapa asumsi atau syarat apa syarat apa saja syaratnya bahwa tadi perhitungan segala macam tadi itu bisa diakui yang pertama adalah bahwa gen-gen yang terlibat dalam polijenik tadi itu tidak ada dominansi tidak ada dominansi kalau dominansi nanti beda lagi Anda sudah pelajari dulu di Mendel kalau tadi kan ingat tadi ya kalau A besar A besar B besar B besar itu kan tidak ada dominansi pokoknya mana yang alat efektif itu yang menyumbangkan tidak ada dominansi mana yang menutup kalau menutup berarti kalau A kecil sama sekali tidak muncul dan kumulatif tadi kan sifatnya kemudian yang kedua setiap alat efektif mempunyai efek yang sama ini sejalan dengan yang pertama yang ketiga efek alat efektif tadi itu kumulatif jadi kalau ada tiga alat efektif ya tiga sifat itu tadi sudah saya membarkan kalau satu alat efektifnya itu menyumbangkan satu sendok gula kalau ada tiga alat efektif ya berarti dia menghasilkan tiga sendok gula rasanya menjadi lebih manis gitu ya itu akumulatif atau aditif kemudian tidak terjadi epistasi tidak terjadi interaksi secara luas begitu ya tidak ada yang menutupi dan ditutupi Anda sudah pelajari epistasi di pertemuan sebelumnya kemudian tidak terjadi pautan ya tidak terjadi pautan artinya apa namanya dia tidak terpaut dengan sifat lain ya tidak terpaut dengan sifat lain atau gen-gen itu ya penjelasannya kalau dia tidak terjadi pautan karena kalau terjadi pautan nanti kan ada kemungkinan benda silang ya nanti akan berbeda dengan yang tadi kita hitung-hitung itu atau diselaskan tidak terjadi pautan itu berarti dia gen-gen itu berada di kromosom yang berbeda ya jadi mengendalikan sifat yang sama tapi berada di kromosom yang berbeda kalau tadi saya gambarkan itu kan pautan ya saya hanya menggambarkan tadi bahwa polizienik itu seperti itu artinya ada gen-gen yang bekerja menghasilkan sifat yang sama tadi tapi individu gennya itu berbeda tapi ketika kita mau hitung-hitung yang tadi kasus-kasus tadi ternyata ada asumsi bahwa tidak terjadi pautan kemudian pengaruh lingkungannya kecil ya pengaruh lingkungannya kecil misalnya ya tadi saya sebutkan gula tadi ya ada 3 gen berarti gulanya 3 sendok nah itu kan bisa sangat dipengaruhi lingkungan gitu dia menghasilkan 3 sendok gula sebenarnya tapi misalnya ya pas panen itu curah hujannya sangat tinggi sehingga rasa manisnya berkurang misalnya gitu nah itu kan sulit jadinya tidak bisa ditentukan dengan cara-cara seperti tadi karena sudah terpengaruhi lingkungan sehingga untuk bisa mengerjakan ini tadi maka asumsi ini harus dipenuhi oke itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang kolisenik sederhana sebenarnya cara berpikirnya juga sederhana dan ternyata ada asumsi yang akan membatasi jadi hanya bisa dihitung tadi kalau asumsi ini terpenuhi baik mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjelaskan ya fenomena polisenik dimana ini adalah sebagai salah satu penyebab kenapa rasio hasil persilangan itu menyimpang dari hukum Mendel kita akan bertemu di kesempatan berikutnya dengan apa namanya materi-materi yang berbeda untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian terima kasih atas perhatiannya mohon afadah kesalahan kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya